selamat menikmati dengan korek IMF webinar pada hari ini, hari pertama kuasa, tanggal 18 Juni 2015. Saya melihat ada beberapa teman kita, sebab kita rasa apa pasul ini, masih belum mengaktifkan stiker. Stiker, nah ini Pak Rata sudah, oke kita lanjut saja teman-teman. Hari ini kita akan berbicara atau belajar mengenai edukasi, khususnya mengenai pola segitiga. Jadi kita akan menangkap peluang dari pola tersebut. Dalam gambar yang terlihat pada layar monitor saudara-saudara sekalian, ini merupakan pola yang sering terjadi. Pola yang sering terjadi, baik di semua time frame atau di time frame satu jam. Tetapi saya kira kita tidak berbicara mengenai time frame, tetapi kita lebih melihat bagaimana cara menangkap peluang tersebut ketika pola tersebut muncul pada pergerakan yang terjadi. Baik, pola yang pertama yang akan kita bahas adalah pola simetrical triangle. Pola simetrical triangle merupakan pola continuation, artinya melanjut. Jadi kalau satu pergerakan budis lantas membentuk pola simetrical triangle, maka bisa kita katakan ada potensi harga akan melanjutkan pergerakan budis lanjutnya. Berarti pilihannya kita akan membuka posisi baik. Kurang lebih seperti demikiannya. Dan sebaliknya juga, kalau ketika harga bergerak ke bawah dan tekanan piris, dan membentuk pola continuation, seperti simetrical triangle, maka bisa kita katakan harga berpotensi akan terus bergerak ke bawah. Maka peluang yang terbuka untuk membuka posisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melihat pola tersebut, kita bisa memperkirakan harga akan melanjut atau tidak. Kurang lebih. Jadi dalam proses pembentukannya, pola tersebut haruslah dijauhi dengan sebuah trend. Jadi trendnya bulis atau biris. Tidak dalam keadaan, dalam keadaan safeway. Jadi kalau ada pola tersebut, terbentuk dalam satu bentuk atau pergerakan safeway, maka bisa kita katakan pola tersebut tidak valid. Bisa fake, bisa juga betul atau benar. Tapi dalam teorinya, pola symmetrical triangle ini terbentuk dalam sebuah trend. Jadi pola symmetrical triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga sama kaki. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bilis dan lower triangle untuk kondisi bilis. Nanti kita akan lihat, apa sih yang disebut upper triangle atau lower triangle. Jadi ketika harga menembus upper triangle, maka pola tersebut terkonfirmasi, kita bisa membuka posisi baik. Pola symmetrical triangle harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2 per 3 atau 3 per 4. pergerakan harga ya. Jadi terkonfirmasi jarak antara base hingga APEC-nya. Terkonfirmasi jarak antara base hingga APEC-nya. Jadi nanti kita lihat juga dalam gambar yang bagaimana yang dimaksudkan 2 per 3 jarak antara base hingga APEC-nya. Dan kemudian target dari pola symmetrical triangle adalah setinggi base dari triangle. Nah ini contoh symmetrical triangle pada kondisi uptrend. terlihat harga bergerak dalam trend up. Harga bergerak dalam trend up, kita mempunyai peluang atau bisa menggunakan trend line yang memperkirakan kemana harga tersebut akan bergerak. Jadi trend line ini kita butuhkan ketika harga dalam kondisi trending. Nah ini, pola symmetrical triangle terbentuk dalam kondisi pergerakan harga yang tidak trending. Jadi perhatikan titik APEC. Titik APEC. Titik APEC itu adalah pertemuan dari upper garis atas upper line dan lower line-nya. Jadi kalau kita buat satu bentuk segitiga, maka kita akan bertemu pada satu titik. Nah ini yang namanya APEC. Nah tadi seperti yang saya bagikan sebelumnya, bahwasannya pola tersebut terkonfirmasi, pola symmetrical triangle terkonfirmasi jika jarak dari base dengan APEC itu 2 per 3. Minimal 2 per 3. Nah ini yang namanya base itu nanti kita lihat lagi ya. Nah ini harga terlihat berhasil menembus. Berhasil menembus dan melepang pullback. Nah ini base. garis putus-putus dari titik A dan B. Jadi itu saya bagikan atas saya sebut garis upper line. Itu diawali dengan titik A, garis lower line yang berwarna merah ini, yang berada di bawah. Jadi dimulai dengan titik B. Pertemuan dari kedua garis itu disebut APEC. pertemuan dari kedua garis itu disebut APEC. Eh titik APEC. Nah kita bisa menarik garis dari A sampai garis B titik A sampai titik B itu dengan memindahkan garis tersebut ke atas upper line. maka target target dari pergerakan harga itu adalah base. Titik A dan titik B. Satu lagi, konfirmasi timbul isimetrical triangle itu terletak pada upper triangle. kalau saya saya kembalikan lagi, saya kembalikan lagi ke awal dua step ke belakang. Dalam kondisi harga yang masih berada di dalam pola simetrical trend, kita baru bisa mengatakan harga berpotensi ke atas. ini dalam kondisi untuk gambar seperti demikian. Harga bermain atau bergerak di dalam garis eh sorry di dalam pola simetrical kita bisa memperkirakan harga berpotensi akan bergerak ke atas. Tapi belum tentu akan bergerak masih berpotensi. Tetapi kalau harga berhasil menembus upper line nah ini tembus ya maka bisa kita katakan pola tersebut valid atau pola tersebut valid atau pola terlihat harga melakukan pullback ke bawah dan melanjutkan pergerakan ini salah satu contoh pergerakan harga harga dengan melihat pola atau mencari pola simetrical jadi surat-surat sekalian bisa menggunakan pola ini sebagai dasar memperkirakan harga akan bergerak ke ada carinya jadi kita tidak sembarangan berkata wah harga akan berkata ke bawah nanti terlalu nanti titik ya aa opet jasa jasa lanjut Nah ini contoh symmetrical triangle dalam kondisi downtrend Nah ini satu pergerakan harga bergerak ke bawah dengan tekanan diri Pergunakan trendline untuk melihat laju pergerakan harganya Dan kita melihat harga sedang berkonsolidasi Nah ini kalau kita lihat harga sedang berkonsolidasi Dan kita sendiri yang menempatkan garis yang warna merah Kita sendiri yang menempatkan garis yang berwarna merah Jadi kita ambil tarik atau ambil trendline Terus kita tempatkan di titik-titik terluar dari harga konsolidasi tersebut Jadi sekali lagi pola symmetrical seriano terbentuk dalam kondisi pergerakan harga yang sedang trend Baru bisa kita katakan pola tersebut confirm Dan pada saat ini dalam kondisi seperti begini yang terlihat pada gambar Maka kita dapat katakan harga akan berpotensi bergerak ke bawah Berpotensi Habisnya kalau harga tidak menembus lower line Belum tentu akan ke bawah Biasanya harga bergerak ke atas Menembus upper line Berarti pola tersebut gagal Jadi pola symmetrical triangle-nya gagal Kalau menembus upper line Kalau menembus upper line dari pola Dalam contoh ini dalam penggambarannya Harga menembus lower line Lower triangle-nya Bahwasanya sudah terkonfirmasi pola tersebut Melakukan pullback ke atas Atas area lower triangle-nya Dan akhirnya Meneruskan atau melanjutkan pergerakan diri Perhatikan target Target base Target base itu Diperoleh dari titik A dan titik B Nanti kita pindahkan Nah ini adalah Dua contoh penggunaan pola symmetrical Pada upren dan kondisi ganteng Nah ini Pada satu pergerakan harga Pada satu pergerakan harga Pada gambar yang sebelah kanan Ini kontrol Diris symmetrical triangle Diris symmetrical triangle Itu kontrol Pada jatuh ke bawah Perhatikan ketika menembus Garis lower triangle Harga melakukan pullback ke atas Dan akhirnya melanjut ke bawah Perhatikan base Garis base-nya Jadi bisa kita pindahkan ke sini Targetnya kurang lebih di sini Tetapi harga masih Melanjutkan pergerakan Eh sorry ke bawah Melanjutkan pergerakan ke bawah Baik itu tadi symmetrical triangle Symmetrical triangle Nanti Terus-terus sekalian Juga akan mengenali Pola ascending atau descending triangle Jadi ketika membentuk atau melihat Pergerakan Pergerakan Pola harga tersebut Itu juga bisa mempergirakan Forecastingnya Kemana harga Akan bergerakan Jadi ketika Kita melihat Pergerakan tersebut Kita bisa Melakukan Forecasting Pada pergerakan Baik Pola ascending atau descending triangle Juga merupakan Satu pola Continuation Atau pergerakan Lanjutan Dalam proses Pemegutannya Pola tersebut Haruslah didanggiri Dengan Adanya Sebuah Trend Jadi ini Apa namanya Satu Ke Arusan Satu Kearusan Jadi Kalau dalam trend Bullish Atau trend Diris Maka Pola tersebut Konfirm Tapi kalau dalam keadaan Sideway Atau Konsolidasi Maka Pola tersebut Bisa dikatakan Tidak valid Atau bisa Membentuk Fake Pola ascending Dan ascending Crayal Biasanya terlihat Menyerupai Bentuk Segitiga Siku-siku Dimana Salah-satu Sisinya Harus memiliki Garis Yang Konfirmasi Dari Pola tersebut Terletak Pada Port Trenel Untuk Kondisi Buris Dan Bawa Trenel Untuk Kondisi Diris Hampir Sama Dengan Simetrical Trenel Tadi Konfirmasi Jadi Ada Yang Mesti kita ketahui Harus Dalam Keadaan Tren Baru Terletak Terletak Kedua Bisa dikatakan Pola tersebut Bisa Tick Palsu Artinya Tidak Sesuai Dengan Teori Atau Kondisi Yang Dipersyaratkan Pada Pola tersebut Nah Ini Mengenai Target Pola Ascending Atau Descending Triangle Ini Sama Seperti Yang Saya Bagikan Tadi Setinggi Base Dari Triangle Tersebut Nah Ini Mari Kita Lihat Contoh Ascending Triangle Nah Ini Satu Pergerakan Trendy Pergerak Atas Ini Harga Berkonsolidasi Kita Buka Atau Kita Pergunakan Garis Trend Nah Di Garis Biru Ini Kita Lihat Ada Garis Biru Kita Sendiri Yang Membuat Garis Tersebut Kita Sendiri Yang Membuat Garis Tersebut Aslinya Mata Kita Harus Awas Dan Kita Harus Berani Untuk Melihat Atau Menempatkan Garis Trendy Jadi Terlihat Visual Orang Lu Tapi Bagi Yang Sudah Terbiasa Melihat Pergerakan Harga Secara Tidak Langsung Ketika Kita Melihat Harga Sedang Berkonsolidasi Di Akhir Satu Pergerakan Harga Ini Kebetulan Harganya Belis Atau Pergerakannya Belis Terus Berkonsolidasi Maka Terlihat Potensi Pola Triangle Terdentur Prolis Sebenarnya Ini Masih Berpotensi Masih Berpotensi Ketika Harga Menembus Aport Triangle Melakukan Pullback Kebawah Dan Akhirnya Melanjutkan Pergerakan Ke Atas Perhatikan Base Itu Bisa Kita Pergunakan Untuk Menyempaskan Target Jadi Kalau kita Membuka Posisi By Berapa Target Pergerakan Keatasnya Yaitu Setengah Sorry Dari Titik A Hingga Titik B Titik A Itu Saya Tadi Sudah Gambarkan Sebagai Upper Line Dan Titik B Adalah Dari Lower Line Contoh Descending Trend Jadi Scending Di atas Descending Di bawah Jadi Descending Itu Terbentuk Dalam Kondisi Downtrend Terus Harga Menembus Lower Tregal Ya Confirm Harga Melakukan Pullback Di atas Dan Akhirnya Melanjut Kebawah Perhatikan Bis Ini Digunakan Untuk Menunjukkan Target Pergerakan Jadi Kalau kita Perhatikan Kalau harga Saya ulangi Nah Ini Kalau Harga Bergerak Hingga Ke titik APEC Ini Hati-hati Hati-hati Dalam artian Pola Tersebut Bisa Menjebak Yang tadinya Kita Mempunyai Forecasting Bosannya Harga Akan Buka Kebawah Tetapi Ketika Harga Terus Bergerak Mendekati APEC Sampai Ya Anggaplah 4 per 5 APEC 4 per 5 Mendekati APEC Hati-hati Bahwa Selain Pola Tersebut Bisa Melibat Kita Jadi Kita Seharus Memungkap Bisa Tersebut Baik Itu Tadi Sinetri Granger Scending Granger Scending Polanya Polanya Berada Di Atas Kalau Descending Itu Polanya Berada Di Bawah Perhatikan Kalau Di Pola Descending Granger Tersebut Itu Tidak Ada Pullback Tidak Ada Pullback Ke Bawah Tersebut Tersebut Menembus Ke Bawah Jadi Kondisi Pullback Itu Tidak Selalu Terjadi Tidak Selalu Terjadi Baik Sebelum Kita Lanjut Bahasan Kita Selanjutnya Saya Buka Dulu Kalau Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Saya Silahkan Pertanya Pertanyaan Tersebut Bisa Bapak Ibu Pergunakan Fasilitas Chat Jadi Kalau Bapak Ibu Mengarahkan Kursor Ke atas Kursor Mouse Ke atas Nanti Di situ Ada Tombol Chat Klik Saja Nanti Bapak Ibu Bisa Mertanya Melalui Fasilitas Kurang lebih Baik Ada Pertanyaan Dari Pak Fahmi Berapa Kali Berapa Banyak Kali Harga Berapa Banyak Harga Bermain Di Garis Apex Baik Tadi Pertanyaan Yang Sudah Terjawab Jadi Biasanya Sekali Biasanya Sekali Harga Itu Memantul Di Garis Apex Memantul Ke Apex Eh Sorry Ke Ini Maksudnya Harga Pantuan Jadi Menembus Terus Memantul Nah Ini Biasanya Sekali Pak Tetapi Seperti yang Saya katakan Tadi Tidak Selalu Tidak Selalu Harga Tersebut Memantul Orang Lebih Seperti yang Jampang Baik Daripada Pak Kalau Pola Ini Dipasar Dengan Helios Caranya Bagaimana Kebetulan Karena Kita Berbicara Mengenai Pola Trenol Atau Edukasi Membah Trenol Saya kira Cukup Melebar Nanti Bahasan Kita Kalau Dipandukan Jadi Saya Kira Kita Saya Akan Batasi Pertanyaannya Hingga Polanya Saja Pak Jadi Jangan Di Di Konfirmasi Dengan Helios Kurang Lebih Seperti Itu Pak Baik Dari Buratih Pak Bertanya Itu Mengontek Berapa Nah Seperti Seperti Saya Katakan Di Awal Kita Tidak Membicarakan Time Frame Kita Tidak Membicarakan Time Frame Jadi Pada Dasarnya Di Semua Time Frame Pola Tersebut Ada Jadi Time 1 jam 30 15 5 menit Dan Saya Kira Semakin Kecil Time Semakin Muncul Pola Tersebut Semakin Semakin Banyak Potensi Pola Tersebut Akan Semakin Jadi Kita Tidak Berbicara Menyakkan Dari India Pak Apakah Entrynya Setelah Trend Terlihat Setelah Trend Terlihat Nah Nanti Kita Sebenarnya Ada Yang Nanti Akan Kita Bahas Mengenai Kapan Tentang Estrinya Tetapi Pada Prinsipnya Itu Tergantung Dari Masing-masing Orang Dari Masing-masing Tradernya Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Ada Trader Atau Pelaku Pasar Yang Reaktif Ada Pelaku Pasar Yang Menunggu Dulu Menunggu Dalam Artian Harga Itu Benar-benar Confirm Menembus Lower line Atau Upper line Terus Mungkin Pullback Dulu Dia Baru Buka Sellnya Di Area Apex Ada Yang Seperti Demikian Tapi Ada Yang Ketika Menembus Harga Atau Lower Penelnya Langsung Buka Posisi Sell Prolus Baik Dari Pak Harifah Tinggi Base Itu Berpengaruh Ke Pergerakan Selanjutnya Enggak Tinggi Base Sebenarnya Tidak Tetapi Penggunaan Base Tersebut Itu Hanya Untuk Menempatkan Target Target Sejaya Target Ideal Sejaya Penggunaan Dari Base Demikian Pak Pak Halif Dari Pak Halif Ascending Dan Descending Kadang Menipu Dan Berlaku Double Top Apakah Memang Begitu Seperti Tidak Juga Pak Halif Makanya Pemunculan Pola Triangle Ini Perlu Dikonfirmasi Dengan Apa Nama Syarat-syarat Syarat-syarat Yang valid Artinya Kalau Sorry Nah Ketika Harga Sedang Berada Dalam Kondisi Seperti Gambar Yang Kita Lihat Banyak Pelaku Pasar Yang Atau Banyak Trader Yang Terlampau Cepat Atau Cepur Buru Buka Buru Share Tanpa Menunggu Konfirmasi Memang Menunggu Konfirmasi Itu Bisa Sejam Dua Jam Tiga Jam Kurang Lagi Seperti Demikian Kalau Kita Menggunakan Tempran Satu Jam Itu Yang Membuat Kita Terjebak Kurang Lagi Demikian Jadi Kalau Saya Berubah Ketika Harga Membentuk Pola Triangle Dibutuhkan Satu Syarat Khusus Yang Harus Dikonfirmasi Dengan Tenggak Caranya Apa Caranya Kalau Saya Ditembus Dulu Lower Line Terus Pullback Baru Tembus Ini Apa Namanya Garis Atau Titik Dari Penembusan Titik Terendah Dari Penembusan Baru Harga Akan Melanjutkan Pergerakan Selanjutnya Yang Kadang-kadang Menipu Itu Terlampau Cepat Kita Membuka Posisi Sehingga Membuat Kita Seling Terjebak Kurang Pergerakan Pergerakan Saya Kira Lebih Baik Demikian Pak Berarti Tunggu Dulu Penembusan Tunggu Dulu Konfirmasi Yang Bila Memang Waktu Menunggunya Ini Cukup Menyenangkan Karena Kita Tahu Buatannya Kalau Kita Pergunakan Tempelan Satu Jam Penembusan Itu Bisa Dua Tiga Jam Lama Sehingga Kita Sendiri Yang Kadang-kadang Tidak Sabar Memang Posisi Kalau Saya Lebih Baik Terkonfirmasi Terlebih Jauh Demikian Pak Dari Buratih Pak Daripada Menuh Bagaimana Digunakan Cell Stop Nah Itu Cell Stop Atau By Stop Bisa Dipergunakan Kalau Saya Lebih Senang Apa Namanya Yang Terlihat Oleh Mata Ada Ada Satu Kondisi Ketika Harga Berhasil Menguji Belum Menembus Yang Dimaksud Tembus Kalau Kita Menggunakan Candlestick Opening Candle Berikutnya Itu Harus Di Bawah Lower Line Lower Line Jadi Opening Candlenya Itu Harus Di Bawah Lower Line Baru Bisa Kita Tembus Tetapi Ada Kalah Anggaplah Ketika Sekarang Pukul Anggaplah 4 Lebih 8 16 50 Sudah 4 Lebih 50 Menjelang Pukul 5 Contohnya Kita Sudah Tidak Sabar Harga Sudah Tembus Ke Bawah Harga Sudah Menguji Mulai Mencoba Menebus Mulai Mencoba Menebus Opening Candle Terbarunya Itu Akan Ganti Pukul 5 Nanti Contoh 10 Menit Lagi Saya Udah lah Ambil Polis Cell 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 Dan Akhirnya Posi Cell Terbuka Ternyata Ketika Pergantian Candle Baru Harga Tidak Berada Di Bawah Lower Triangle Malah Di Atas Karena Kembali Bergerak Atas Jadi Posisi Cell Yang Terbuka Akan Terseret Kadang-kadang Saya Kurang Apa Kurang Suka Dengan Makanan Atau Makanan Bukan Makanan Kalau Saya Gambarkan Harga Pesanan Saya Kalau Beli Makanan Lebih Baik Yang Terlihat Oleh Mata Daripada Saya Memesan Apalagi Kalau Makanan Yang Jual Jualnya Makanan Basah Pakai Online Lagi Orang Orang Ini Kan Lagi Musim Jualan Online Lebih Baik Saya Beli Di Toko Langsung Terlihat Bentuknya Bagus Matang Sedap Dipandang Dan Dibeli Atau Ditransaksikan Baru Saya Buka Melakukan Transaksi 40 Kurang Lebih Seperti Demikian Jadi Ada Plus Minus Nya Juga Untuk Menggunakan Bistop Atau Seltop Jadi Kembalikan Dari Masing Masing Orang Atau Masing Masing Trader Baik Dari Pak Fajar Oh Dari Pak Fajar Untuk Pak Amin Pak Sunarto Supaya Bisa Mendengar Suara Dari Pembicara Mohon Diaktifkan Audio Dengan Cara Menurut Start Dan Klik Jambat Telephone Untuk Konektif Terima Kasih Pak Fajar Atas Bantuannya Kita Tunggu Untuk Pak Sunarto Dan Pamin Baik Kita Lanjut Sudah 10 Menit Pertanyaan Perjalanan Tadi Ini Contoh Skenti Ini Segitu GMA Polat Jain Ada Dua Strategi Yang Dapat Digunakan Bila Tertiga Polat Tersebut Muncul Nah Ini Strateginya Strategi Antisipatif Atau Reaktif Ini Biasanya Disesuaikan Dengan Kebiasaan Masing-masing Trader Masing-masing Orang Ada Orang Ingin Cepat-cepat Ada Orang Yang Ingin Santai Itu Masing-masing Bisa Apa Namanya Di Akbudir Oleh Pasar Nah Kelebihan Dan Kekurangan Strategi Antisipatif Kelebihan Dari Strategi Antisipatif Jarang Sekali Tertinggal Moment Antisipatif Ketika Tembus Buka Sel Atau Buy Jadi Momentnya Tidak Pernah Ketinggalan Jarak Stop Loss Relatif Pendek Target Profit Itu Variatif Karena Dapat Target Dari Konfirmasi Pattern Ataupun Target Pattern Susu Ini Kelebihan Dari Terlalu 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 Ini Kalau Atisipatif Bisa Sama Dengan Self-stop Buka Polisi Self-stop Pusing Pasang Stop Loss Pasang Tp Titis Pendek Tp Nya Juga Harus Pendek Atau Secukupnya Take Profit Dan Kekurangan Dari Strategi Antisipatif Itu Karena Sifat Strategi Antisipatif Lebih Agresif Sehingga Peluang Untuk Perkecoh Oleh Falsignal Sangat Tinggi Jadi Kalau Kita Mendapatkan Falsignal Sangat Tinggi Peluang Untuk Mendapatkannya Dan Berujung Pada Tersentu Stop 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 Diakibatkan Dari Sinal Yang Terkonfirmasi Secara Jadi Itu Yang Saya Bilang Saya Lebih Senang Pola Tersebut Terkonfirmasi Tetapi Kelebihannya Jika kita Menggunakan Strategi Sell Stop Atau Buy Stop Tadi Jarang Sekali Ketinggal Momen Tetapi Perhatikan Juga Kekurangannya Sering Kena Falsignal Dan Cara Untuk Meminimalisir Kerugian Yang ada Jadi Pergunakan Jarak Stop Loss Yang Relatif Pendek Dan Target Profitnya Juga Titis Atau Pendek Jadi Kalau Stop Loss 20 Point Target Profitnya Terlalu Juga Jadi Ketika Buka Posi Sell Kebuka Sell Sell Stop Kebuka Terus Harga Bergerak Flotile Kebawah Stop Kena Take Profitnya Langsung Ini Juga Bisa Kita Pergunakan Kekurangan Dan Kelebihan Dari Strategi Antisipati Ini Contoh Penerapan Strategi Antisipati Harga Bergerak Dalam Trend Harga Berkonsolidasi Nah Ini Open Buy Contoh Sini 15 Triggernya Candle Confirmation Dan Dikatakan Ketika Stop Loss 5 Agar 15 Loss Stop Loss Mungkin Take Profit S Or Stop Loss Stop Loss Artinya Mungkin 15 Coin Oh Terseka Antisipatnya Begini Jadi Kita Open Buy Dalam Keadaan Harga Masih Berpotensi Dalam Pola Trend Kita Open Buy 15 Loss Langsung Buka Jadi Kita Pasang Stop Loss Di Bawah Dari Harga Terendah Dari Pola Tersebut Harga Beri Teratas Menuju Targa Tadi Taking Profit Pertama Loss Taking Profit Kedua 5 Loss Taking Profit Ketiga 5 Loss Jadi Cross Posisinya Itu Dibagi Jadi Bisa Peluang Untuk Membuka Profitnya Itu Dibagi-bagi Jadi ketika Harga Telah Memento Target Taking Profit Pertama Loss 5 5 Pertama Itu Di Cross Loss 5 Loss Kedua Itu Di Cross Loss 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 Ini Untuk Yang Antisipatif Scanding Drain Ini Hanya Salah Satu Cara Saja Salah Satu Strategi Saja Saya Deskanding Drain Contoh Contoh Penerapan Strategi Antisipatif Yang Kedua Harga Bergerak Ke atas Berkonsolidasi Open Buy-nya Ketika Harga Pullback Tetap 15 Loss Taking Profit Ketika Harga Menyentuh Harga Tertinggi Jadi 61,8% Jadi 10 Loss Pertama Itu Dikloss Dan 5 Loss Sisanya Itu Di Area Taking Profit Tumbuh Pullback Baru Open Buy Ini yang Deskanding Pullback Baru Open Jangan Lupa Selamat 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 Untuk Menggunakan Stop Loss Stop Loss Itu Modal Modal Kelebihan Dan Kekurangan Strategi Reaktif Kelebihannya Kemungkinan Terjebak Oleh Pergerakan Harga Lebih Kecil Daripada Strategi Antisipatik Sinyal Entry Atau Moment Entry Lebih Valid Dibandingkan Dengan Strategi Sebelumnya Sekurangan Dari Strategi Reaktif Sering Sekali Tertinggal Moment Jarak Stop Loss Melebar Karena Melunggu Konformasi Terlebih Jadi Memang Ada Kelebihan Kekurangan Masih Dan Kelebihan Dan Kekurangan Dari Strategi Ini Ini Disesuaikan Dengan Kebiasaan Para Atau Masih Masih Trader Saya Tidak Bisa Menyebutkan Wah Strategi Reaktif Paling Bagus Atau Strategi Antisipatif Paling Bagus Tidak Karena Masing 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 Trader Itu Mempunyai Gaya Trading Masing Masing Belum Tentu Gaya Trading Saya Itu Bagus Digunakan Oleh Pak Dava Contohnya Atau Pak Ganai Belum Tentu Karena Mungkin Karena Karena Kebiasaan Dari Masing-masing Orang Itu Pasti Berbeda Itu Yang Membuat Bagaimana Caranya Kita Untuk Meminimalisir Jadi Pengurangan Strategi Strategi Nah Ini Contoh Pergerakan Strategi Raktif Pada Satu Pergerakan Raktif Dan Harga Berkonsultasi Ketika Tembus Ketika Tembus Maupun Sal Sobos Jangan lupa Dan Harga Teruskan Pergerakan Ke Bawah Ini Dalam Kondisi Ascending Tembus Open Bind Ini Dalam Kondisi Descending Tembus Open Sal Ya Perhatikan Cara Meminimalis Resiko Yang Mungkin Terjadi Dengan Penggunaan Lof Perlambis Baik Itu Mungkin Contoh Saja Perlambis Ada 7 Menit Lagi Sebelum Acara Ini Terakhir Terakhir Saya Persilahkan Untuk Bapak Ibu Sekalian Bertanya Fasilitas Setting Saya Lupa Ya Baik Ini Ada Pertanyaan Dari Apa Ya Ini Ibu Atau Bapak Mindia Apakah Naik Turunnya Harga Bisa Dilihat Dari Stokastik Bisa Bisa Jadi Biar bagaimanapun Yang Menggerakkan Indikator Itu Ada Harga Jadi Indikator Itu Bisa Merepresentasikan Pergerakan Harga Sesungguh Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Bisa Melihat Naik Turunnya Harga Dari Stokastik Ya Bisa Jawabannya Kurang Yang Tersebus APEX Oh Bisa Bisa Kalau Dikonfirmasi Atau Dikomper Dengan Kondisi APEX Dari Pak Halid Ya Betul Apakah Syarat Minimal Untuk Sekolah Trianggal Itu Harus Ada Dua Puncak Dan Dua Lembah Betul Itu Syarat Minimal Dua Puncak Dua Lembah Tapi Yang Pasti Dua Pertiga Hingga Tiga Perempat Dari Titik Base Ke Titik APEX Itu Modal Sali Harus Dilang Pansai Ini Dari India Bapak Bapak Maksudnya Gimana Ini Ada Pertanyaan Atau Bagaimana Saya Kurang Belas Karena Tersulis Bapak Baik Jadi Biar Bagaimanapun Bila Kebiasaan Kita Untuk Melihat Pola-pola Tersebut Muncul Itu Terlihat Dari Jam Terbang Memang Pada Awal Kita Sangat Sulit Kita Sangat Sulit Memperkirakan Pola Tersebut Tapi Kalau kita Belajar Atau Membiasakan Mata kita Untuk melihat Pola-pola Tersebut Tersebut Pada Grafik Lambat Laun Saya Kira Kita Tidak Akan Apa Namanya Menggambarkan Secara visual Tetapi Mata kita Langsung Menangkap Mata kita Akan Menangkap Pola-pola Tersebut Baik Dari Pak Haripak Kalau Lebih dari Dua Puncak Dua Lembah Yang Penting 2 Per 3 Hingga 3 4 Itu Modal 2 3 Hingga 3 4 Tanya Lagi Untuk Strategi Ini Paling Cocok Digabungan Indikator Apa Saja Kalau Indikator Saya Kira Stokastik Juga Bisa Stokastik Juga Bisa Karena Biar Bagaimanapun Kita Bisa Melihat Pergerakan Harga Itu Apakah Dengan Badan Juga 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 Saya Kira Indikator Stokastik Dapat Memberikan Indikasi Dengan Span Dari Pak Apa Pola Triangle Bisa Memprediksi Alah News Impact Pertanyaan Pertanyaan Cukup Cukup Ini Cukup Cukup Sulit Saya Jawab Bisa Ya Bisa Tidak Tergantung News Jadi Kalau Ada Pola Double Sorry Sinetrical Grannel Bullish Sinetrical Grannel Dan Kebetulan Data Yang Dirilis Dari News Tersebut Memang Betul-betul Pak Yang Memberikan Arah Ke atas Maka Pola Tersebut Bisa Tapi Kadang-kadang Ya Kalau Kita Tahu Buat Saya Datang Fundamental Atau Bias Itu Kadang-kadang Sering Tidak Sama Dengan Arah Pendidikan Kadang Kurang Lebih Demikian Pak Terima Kasi Juga Padahal Jadi Pak Hari Kalau Harga Tembus Sampai Titik Apek Kita Harus Gimana Hati-hati Pak Artinya Kalau Harga Sudah Tembus Atau Mendekati Anggap 4 Per 5 Lagi Titik Apek Berarti Pola Tersebut Sudah Tidak Walid Pak Berarti Gagal Pola Sinetikal Hati-hati Mengani kita Harus Gimana Kita Lihat Apa Yang Terjadi Yang Pasti Pola Tersebut Gagal Pola Triangle Baik Baik Mungkin Saya Kira Itu Saja Apa Yang Kami Bagikan Semoga Bermanfaat Pada Bapak Ibu Sekalian Jangan Lupa Pergunakan Stop Loss Terima Kasih Atas Kejadian Kejadian Dan Perlu Saya Ingatkan Kembali Bahwa Saya Besok Ada Webinar Dari Khusus Untuk Nasabah Khusus Untuk Nasabah Jadi Disitu Kita Akan Memberikan Satu Strategi Satu Dan Trik Yang Sering Dipergunakan Oleh Para Traders Untuk Terima Kasih Terima Sampai Esok Hari Selamat Sore Saya Fredy Rodo Dari Perek MF Terima Baja Tung selamat menikmati